Kini hanya Wayan Kajeng yang masih bersekolah. Namun gara-gara kekerasan suamiku, sekolah Wayan Kajeng putus di tengah jalan. Kecurigaan suamiku Nyoman Surah pada diriku kian meruas. Ia semakin sering menuduhku berselingkuh dengan pria lain. Saya dapat hipermasi dari teman-teman, kalau ibu itu selalu selingkuh dengan orang lain. Bapak lihat sendiri kalau saya selingkuh. Itu pohon, apa saja kamu aja. Ya ampun. Pokoknya bapak melihat kamu selingkuh. Enggak pak, enggak ya ampun. Pokoknya saya mau tahu. Ya, saya nggak mau ngurusin bapak. Pokoknya awak, saya. Sekali lagi kamu keluar lagi. Ke bawah. Pokoknya nggak tahu lagi saya. Awak selalu kamu keluar lagi ya. Saya nggak tahu. Masalah ada anak ngajar nge-lodang, jok cerikan aganti. Masalah ada anak masuk main, mentakon. Ya ampun. Suka orang ngantong ajak demam. Pujatnya, ulang satya membacoku dengan membaki buta. Ini, ibu. Ah, ibu. Ah, ibu. Saya bisa berhasil. Ini, ibu. Ya, ibu. Bahasa dar, bahasa istri. Ya, ibu. Ya, ampun. Ibu, kenapa, ibu? Kenapa, ibu? Ya, ampun. Luka bekas bacokan membuat linga kananku tak dapat mendengar dengan baik. Bekas bacokan juga menimbulkan trauma. Kepalaku sering pusing dan berkunang-kunang. Mending aku mau beri diri aja. Penyakit suamiku membuat penderitaanku semakin dalam. Padahal kehidupan kami sangat kembali. Mending aku beri diri. Aku beri diri malam. Tidak sepuluh. Ketuaan menerima bulan enam. Tuan kilo. Kini anak-anakku seperti Wayan Kajeng, Nengah Merta, Ketut Surata, Wayan Indra, dan Nyoman Dukut semakin merana. Kini hanya Wayan Kajeng yang masih bersekolah. Namun gara-gara kekerasan suamiku, sekolah Wayan Kajeng putus di tengah jalan. Sedangkan Nyoman Dukut aku serahkan pada tetangga yang mau merawatnya. Aku tak mampu merawat kelima anakku sendirian. Setelah kejadian itu, suamiku Nyoman Surah menjalani hukuman di penjara. Kondisi fisiku yang belum pulih benar membuat aku sulit melakukan aktivitas. Paling-paling hanya memberi makanan ternak. Kini aku hanya berharap anakku yang besar bisa datang dan memberikan bantuan untuk adik-adiknya. Aku juga berharap suamiku bisa kembali normal dan berkumpul kembali bersama kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.